Kalau KPK hanya berdiam diri, tidak melakukan pengusutan, tidak melakukan pemanggilan terhadap putra Mulyono Kaisang dan menantunya yaitu Bobi, maka rakyat bisa menduga-duga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terintervensi. Ada pimpinan yang menginginkan segera melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap keluarga Mulyono yaitu Kaisang, Bobi, dan lain-lain. Tapi ada pimpinan KPK yang tidak menginginkan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap keluarga Mulyono yaitu Nurul Gufron. Jadi untuk mengklarifikasi penggunaan jet ini KPK harus memanggil pihak-pihak terkait. Misalnya Kaisang, kemudian pemilik Superjet itu atau pengusaha-pengusaha yang ada di lingkaran bisnis Kaisang. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Tidak seperti biasanya, hari ini saya tidak menghadirkan narasumber karena saya menerima begitu banyak pertanyaan dari netizen yang masuk ke redaksi Speak Up. Pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan polemik. Apakah Kaisang, Bobi, dan keluarga Mulyono dapat atau bisa dimintai klarifikasinya di Komisi Pemberantasan Korupsi sehubungan dengan dugaan gratifikasi? Kenapa ini menjadi polemik? Karena netizen melihat bahwa ternyata terjadi pembelahan di tubuh komisiner KPK. Ada sebagian pimpinan KPK yang menyatakan akan mengklarifikasi dugaan gratifikasi dari keluarga Mulyono. Tapi ada seorang komisiner yaitu Nurul Gopron yang menyatakan KPK tidak berhak atau tidak mempunyai standing posisi untuk melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap keluarga Mulyono karena menyatakan alasannya bahwa yang bersangkutan bukanlah penyelenggaran negara. Oleh karena itu, untuk membahasnya lebih jauh, saya mempersilahkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk dibacakan dan ditanyakan kepada saya. Silahkan. Ya, ini ada beberapa pertanyaannya dari netizen yang masuk. Pada intinya memang berkaitan soal keberanian, keseriusan KPK dalam mengusut dugaan gratifikasi keluarga Mulyono. Pertama adalah berkaitan soal, ini bisa disebut, jadi netizen menyebut, ini ada fenomena yang terjadi sekarang di KPK. Bisa disebut menarik tapi miris. Oke. Karena KPK bukannya serius mengusut kasus ini, tapi kemudian membuat akrobat, jadi disebut adalah drama konyol. Oke. Di mana para pimpinan KPK justru berdebat, sibut berdebak. Perdebatannya itu adalah apakah ini, kaisanya ini pejabat negara yang bisa diseret kasus dalam kasus geratifikasi atau bukan? Oke. Jadi bukannya ke situ gitu. Nah, sebagai ketua KPK, pernah menjabat ketua KPK, netizen minta, sebenarnya pertama adalah apa sih yang terjadi di KPK sekarang? Yang kedua, dalam kasus kaisan ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah dia layak untuk diusut memang? Atau jangan-jangan berlindung saja, selalu berdebat padahal ingin lepas dari situ? Oke. Oke. Memang menarik kalau kita melihat fenomena yang terjadi di KPK. Saling sanggah ya, antara komisioner. Ketuanya Nawawi dan Alex Marwata menyatakan bahwa KPK berwenang. Kemudian disanggah oleh Nurul Gufron yang mengatakan, KPK tidak berwenang memeriksa kaisang sehubungan dengan dugaan gratifikasi. Ini menarik. Biasanya kalau dalam satu institusi atau satu lembaga, suara yang keluar itu adalah suara yang bulat. Tidak pernah terjadi perbedaan-perbedaan apalagi sehubungan dengan penegakan hukum. Ini baru pertama kali terjadi di KPK. Oleh karena itu, saya melihat ini ada gejala yang tidak sehat di antara komisioner KPK. Mungkin ada di antara komisioner-komisioner KPK yang berkolaborasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang tidak menginginkan KPK itu berjalan on the track, yaitu menegakkan hukum tanpa pandang buluh. Singkat kata, saya ingin mengatakan apa yang disampaikan Nurul Gufron bahwa KPK tidak berwenang atau tidak akan memeriksa kaisang sehubungan dugaan gratifikasi, maka apa yang disampaikan Nurul Gufron adalah sesuatu yang sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum. Kenapa saya katakan menyesatkan dan tidak berdasar hukum? Karena kalau Nurul Gufron lebih cerdas lagi menganalisa hukum, maka kita bisa lihat di dalam Undang-Undang nomor 31 tentang tindak pidana korupsi, maupun Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua Undang-Undang ini menjelaskan lebih jauh, lebih rinci, dan lebih detail apa yang sebenarnya menjadi permasalahan bagi penyelenggaran negara itu. Berkaitan dengan kasus kaisang, maka sebenarnya kalau kita merujuk di pasal 12B maupun 12C, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, maka di situ sangat jelas diuraikan tentang kejahatan gratifikasi. Bahwa gratifikasi itu adalah penerimaan yang diterima oleh pejabat atau penyelenggaran negara dan keluarganya. Dan penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas sebagai pejabat dan penyelenggaran negara. Jadi kita lihat, apakah kaisang termasuk penyelenggaran negara? Kalau kaisang secara personal, individu, maka memang dia tidak termasuk penyelenggaran negara. Tapi kaisang merupakan keluarga dari penyelenggaran negara, yaitu anak seorang presiden. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang diterima, baik berupa hadiah maupun yang kita sebut gratifikasi, kepada keluarga penyelenggaran negara, maka itu masuk di dalam ruang lingkup pasal 12B maupun 12C, yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud kejahatan gratifikasi. Oleh karena itu, kalau kita merujuk pasal 12B dan 12C, maka jelas dan sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi, bahwa KPK berwenang dan berhak memeriksa untuk mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh keluarga penyelenggaran negara. Walaupun memang di pasal 12C, di situ ada pengecualian. Apa itu pengecualian? Khusus bagi penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi, maka dia diberikan pengecualian dalam tempo 30 hari, dia bisa melaporkan, sejak diterimanya gratifikasi itu dalam tempo 30 hari, dia bisa melaporkan penerimaan itu ke Komisi Pemberatasan Korupsi. Kemudian Komisi Pemberatasan Korupsi dapat memverifikasi penerimaan itu dan menyelidiki. Apakah penerimaan itu termasuk suap, termasuk gratifikasi dalam artian suap secara luas, ataukah gratifikasi itu bisa menjadi milik, diserahkan kembali kepada penerima, atau disita oleh Komisi Pemberatasan Korupsi. Oleh karena itu, kalau kita melihat kedua pasal ini, 12B maupun 12C, Undang-Undang Tipikor, maka jelas sekali di penjelasannya bahwa keluarga penyelenggara negara atau pejabat itu masuk dalam ruang lingkup yang bisa dimintai keterangan, bisa dimintai klarifikasinya sehubungan dengan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh keluarga penyelenggara negara. Ada contoh yang menarik sebenarnya kalau kita berkaca pada peristiwa di masa lalu. Ketika ada kasus mengenai Rafael Alun, kita masih ingat anaknya yang melakukan flexing di media sosial, kemudian kasus ini bergulir, sehingga orang tua dari anak tersebut, yaitu Rafael Alun, pejabat di Kementerian Keuangan, itu pada akhirnya diperiksa oleh Komisi Pemberatasan Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi yang dinikmati oleh putranya. Ini adalah contoh yang sangat sederhana, sebenarnya yang bisa diketahui oleh publik bahwa keluarga penyelenggara negara, keluarga pejabat yang menerima hadiah atau pemberian, maka bisa dikategorikan itu sebagai sebuah gratifikasi dalam arti suap, kalau bisa dibuktikan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi. Oleh karena itu, sekarang bola ada pada Komisi Pemberatasan Korupsi. Ada keseriusan atau sebaliknya, memang Komisi Pemberatasan Korupsi tidak mau mengusut dugaan penerbangan gratifikasi oleh Kaisang? Kita lihat nanti, apakah KPK akan menurusurnya lebih jauh. Pak Bram, publik itu memberi catatan dua hal dalam kasus Kaisang. Pertama adalah melihat bahwa belajar dari beberapa fakta, kasus yang ditangani oleh kejaksaan, KPK, yang namanya kreatifikasi, itu selalu berhubungan memang tidak langsung kepada pelakunya. Iya. Tapi dia melalui perantara, termasuk keluarga. Iya. Jadi biasanya jarang sekali ada yang langsung, tapi biasanya itu juga melalui perantara supaya untuk dikaburkanlah. Itu satu. Maka dalam catatan penanyaan ini, menyatakan bahwa sejatinya KPK tidak terjebak pada personal tadi dibasarkan di pasal 12B dan C. Nah, itu yang catatan pertama. Yang kedua, dia beri catatan di highlight juga adalah bahwa harusnya KPK itu paham betul bahwa kasus kreatifikasi keluarga, dugaannya, dugaan kreatifikasi kasus Mulyono ini bukan pertama kali. Jadi bukan kasus yang superjet yang, ini karena ketahuan dia sekarang ini, tapi sesungguhnya sudah berkali-kali, dan ada banyak kasus. Pernah ada laporan bahas masuk, bahkan 2 tanggal lalu. Jadi selain kaisan, bahkan Bobby sudah mengakui bahwa dia menggunakan superjet. Dan ada lagi yang satu adalah terbongkar di kasus, di persidangan, yaitu adalah blok medan. Nah, ini harusnya pembelajaran yang dia di-highlight oleh kita publik gitu ya, memberi masuk pertanyaan di Abraham sama speak up gitu. Nah, butuh penegasan. Sebagai orang yang ahli hukum, sekaligus katanya sih, di situ katanya adalah Pak Abraham Ketua KPK selamanya hanya mengganti orang. Jadi dalam posisi itu, maka ingin ada penegasan kepada publik, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh KPK? Sejatinya. Dan seperti apa yang dilakukan KPK sekarang ini, apakah Dewasa harus memeriksa guprong kembali, tapi seperti apa gitu. Oke, menarik pertanyaannya. Bahwa kalau kita lihat, bahwa ternyata netizen sudah mengikuti lebih jauh ya, karena menganggap bahwa apa yang terjadi di dalam kasus Kaisang ini sebenarnya bukanlah hal yang pertama kali, tapi pernah juga terjadi yang dilakukan oleh Bobby, menantu Mulyono. Dan di dalam pemberitaan yang saya baca, bahwa sudah ada pengakuan secara eksplisit dari Bobby, bahwa pernah menggunakan jet. Cuman permasalahannya sekarang, yang harus dibuktikan oleh Komisi Pemeratasan Korupsi, apakah penggunaan jet yang dipakai oleh Bobby itu selaku wali kota, itu menyewanya dari uang pribadi, atau bisa juga apakah jet itu ternyata berupa fasilitas yang diberikan oleh katakanlah pengusaha. Jadi itu yang harus dilihat. Kalau misalnya penggunaan jet privat yang digunakan Bobby dalam kapasitasnya sebagai wali kota, itu adalah disewa, dan uangnya itu keluar dari kantong pribadi Bobby selaku wali kota, maka penggunaan jet itu tidak merupakan fasilitas yang bisa diidentifikasi sebagai gratifikasi. Tapi kalau misalnya jet itu diberikan oleh seseorang atau penguasa atau siapa saja, katakanlah tidak dispersewakan, tapi dipinjamkan, diberikan fasilitas, dipinjamkan saja kepada Bobby selaku penyelenggara negara, maka itu sudah termasuk gratifikasi. Oleh karena itu, menurut temat saya, agar ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat, maka seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi juga selain memanggil Kaisang, juga harus memanggil Bobby untuk mengklarifikasi tentang penggunaan private jet yang pernah digunakan oleh Bobby selaku wali kota Medan, agar supaya kasus ini terang-benderang. Itu mengenai penggunaan fasilitas jet super mewah yang pernah digunakan oleh Bobby selaku wali kota Medan. Jadi untuk menganalisisnya lebih jauh, maka KPK harus memanggil Bobby agar bisa melakukan penyelidikan, bisa melakukan klarifikasi. Apakah penggunaan jet ini digunakan, disewa melalui uang pribadi Bobby atau ini dipinjamkan? Itu masalahnya. Kemudian yang menarik pertanyaan berikutnya adalah desas-desus mengenai keterlibatan yang kita sebut blok Medan. Sebenarnya informasi ini bermula dari keterangan saksi di persidangan kasus yang melibatkan mantan gubernur Maluku Utara. Persidangan itu berkembang, ada nama menyebut tentang dugaan keterlibatan Bobby dalam kasus tambang yang disebut blok Medan. Lagi-lagi menurut emat saya, tugas aparat penegak hukum ketika ada keterangan yang disampaikan di persidangan, maka seharusnya keterangan ini ditindak lanjuti. Kalau dulu saya di KPK, begitu ada keterangan yang baru, yang berkembang di persidangan tindak pidana korupsi, maka itu kita jadikan sebagai sesuatu awal untuk melakukan penyelidikan-penyelidikan lanjutan untuk memperluas perkara itu. Oleh karena itu, KPK juga harus menindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi-klarifikasi dan pengusutan-pengusutan. Apakah kasus yang diinformasikan lewat persidangan itu betul atau tidak? Untuk membuktikan apakah betul kasus itu ada keterlibatan oknum pejabat atau tidak, maka tugas KPK harus melakukan pengusutan secara tuntas melakukan klarifikasi agar supaya ini tidak menjadi polemik di tengah-tengah rakyat kita. Karena lagi-lagi, kalau KPK hanya berdiam diri, tidak melakukan pengusutan, tidak melakukan pemanggilan terhadap putra Mulyono Kaisang dan menantunya, yaitu Bobi, maka rakyat bisa menduga-duga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terintervensi atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menegakkan prinsip hukum equality before the law. Yaitu seharusnya kedudukan setiap orang sama di depan hukum. Baik dia anak presiden, anak pejabat, dan rakyat jelata. Harusnya posisinya di depan hukum sama. Jadi perlakuan aparat penegak hukum kepada setiap orang haruslah equal. Tidak boleh ada yang diistimewakan, tidak boleh ada yang tidak tersentuh oleh hukum karena dia anak pejabat. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Pak Bram, tadi kami menyebut bahwa sepertinya di KPK itu ada faksi yang terkontaminasi, ada keinginan pihak-pihak yang supaya KPK tidak on the track. Dan itu ditisim kemudian publik memberi catatan ini agak-agak ngeri nih. Go from gitu ya. Jadi melihat bahwa perdebatan antara sesama pimpinan KPK itu dipetakan. Ada kubu yang sepertinya melindungi kelompok istana dan ada kubu yang berupaya on the track. Jadi misalnya dia memberi contoh itu adalah dia sangat pulgar Go from yang kemudian menyatakan bahwa ini bukan penyambat negara dan tidak bisa diperiksa dan macam-macam. Tapi bukan di sikap itu. Dia kemudian memberi catatan bahwa Go from ini ada dua catatan yang kritis. Go from adalah salah satu pimpinan KPK yang diuntungkan oleh revisi Undang-Undang KPK. Uji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang KPK Go from adalah penikmatnya. Yang kedua sekarang ini Go from maju lagi. Jangan-jangan ini siasat katanya ini siasat jangan-jangan ini siasat yang diuntungkan oleh Go from untuk kemudian mencari cara berlindung lagi supaya seolah-olah dia membackup istana untuk kemudian bisa kembali terpilih. Terpilih lagi. Karena Go from tidak mau keluar nih. Meskipun beberapa catatan pelanggaran etik dan macam-macam yang keluar dari dewas gitu kan. Ini yang kita tanya. Itu di mana? Ya, ini menarik ya. Spekulasi-spekulasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan polemik yang terjadi di tubuh komisioner KPK. Karena di tubuh komisioner KPK menjadi terbelah. Ada pimpinan yang menginginkan segera melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap keluarga Mulyono yaitu Kaisam, Bobi, dan lain-lain. Tapi ada pimpinan KPK yang tidak menginginkan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap keluarga Mulyono yaitu Gufron. Nurul Gufron. Oleh karena itu sebenarnya ini bisa dibaca ya atau ada dugaan-dugaan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa katanya Nurul Gufron mengeluarkan pendapat-pendapat ini sifatnya sangat pribadi. Ya, bukanlah mewakili institusi. Lagi pula kalau ini dikaitkan bahwa kenapa Nurul Gufron seolah-olah membelah membelah kekuatan-kekuatan kekuasaan karena sekarang Nurul Gufron sedang mengikuti seleksi calon pimpinan komisi pemberatasan korupsi. Ini adalah dugaan-dugaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa statement Nurul Gufron yang seolah-olah tidak memberi ruang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Kaisang maupun Bobi di KPK itu adalah sikap yang diduga oleh netizen bahwa berkaitan karena Nurul Gufron sedang mengikuti seleksi pimpinan komisi pemberatasan korupsi sehingga yang bersangkutan ingin aman ingin bisa lolos kembali menjadi pimpinan komisi pemberatasan korupsi berikutnya. Karena masa jambatan komisi pemberatasan korupsi kali ini akan berhair di Desember tahun 2024 ini. Seperti itu jawabannya. Ini ada masih banyak pertanyaannya. Saya coba rangkum dalam satu pertanyaan publik kita yang masuk adalah berkaitan soal masih soal Kaisang melihat bahwa khusus untuk penanganan kasus dugaan korupsi gratifikasi keluarga istana keluarga Mulyono ini itu melihat bahwa sikap KPK sejak awal sampai sekarang ini memang tidak profesional termasuk sebenarnya di soal kasus Kaisang mereka memberi catatan bahwa respon mereka tidak profesional. Sebenarnya baik antara Gufron maupun ketuanya itu menyebut bahwa kurang tegas meskipun ada harapan jadi misalnya Pak Nawawi itu disebut kurang tegas juga karena masih menggunakan istilah klarifikasi menurut netizen ini publik bahwa KPK sebenarnya sudah punya kewenangan tidak perlu klarifikasi tapi langsung melakukan tindakan konkret tindakan hukum yaitu adalah melakukan upaya investigasi jadi memanggil karena sudah dilaporkan juga memanggil Bobby memanggil Kaisan untuk kemudian diperiksa sebagai pihak yang dilapor berkaitan dengan dugaan karifikasi setidak-tidaknya melakukan upaya penelusuran disemukan sini satu misalnya memastikan bahwa pesawat superjet itu siapa yang punya dia dipinjam atau disewa kalau dia disewa dia dapat disewa atau seperti apa dan yang menjadi penting catatnya dari sekian banyak itu adalah yang ketiga dia menganalkan begini kalau orang biasa apakah bisa begitu mudah dipinjamkan bisa disewakan atau jangan-jangan karena memang dia bukan adalah orang yang luar biasa karena ada kerekatan kekuasaan maka catatan terakhir disebut bahwa harusnya pemilik dari pesawat itu diperiksa juga akan dilihat di deteksi di investigasi kedekatan untuk mendapatkan kemudahan tertentu pada saat melakukan upaya bisnis di tanah air oke menarik kalau kita lihat kasus penggunaan fasilitas superjet ini memang akan semakin seru untuk mengikutinya kenapa saya kata semakin seru untuk mengikutinya karena ini akan melibatkan berbagai macam pihak kenapa saya katakan berbagai macam pihak karena kalau kita merujuk kepada pengertian luas gratifikasi apa yang dimaksud gratifikasi gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas barang duit fasilitas fasilitas privilege dan juga diskon itu jelas-jelas disebutkan diskon saja itu termasuk gratifikasi jadi kalau misalnya ternyata penyewaan superjet itu diberi diskon yang luar biasa dari harga standarnya maka itu juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan swap oleh karena itu sebenarnya disinilah perlu dan pentingnya KPK untuk melakukan segera pemeriksaan dan klarifikasi apa gunanya pemeriksaan dan klarifikasi apalagi kalau kita lihat ternyata kasus ini sudah dilaporkan secara resmi oleh kelompok-kelompok atau orang-orang yang datang ke KPK membawa begitu banyak bukti-bukti oleh karena itu KPK tidak bisa lagi mengelak karena harus menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk harus segera memverifikasi bagaimana cara memverifikasi yaitu dengan melakukan klarifikasi jadi untuk mengklarifikasi penggunaan jet ini KPK harus memanggil pihak-pihak terkait pihak-pihak terkait yang bersangkutan misalnya Kaisang kemudian pemilik pemilik superjet itu atau pengusaha-pengusaha yang ada di lingkaran bisnis Kaisang sehingga ini bisa menjadi terbuka menjadi terang benderang apakah peristiwa penggunaan jet supermahal yang digunakan oleh Kaisang maupun Bobby itu masuk dalam kategori gratifikasi atau bukan oleh karena itu ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti oleh KPK karena kalau KPK tidak melakukan tindaklanjut tidak melakukan verifikasi klarifikasi maka akan kuat dugaan bahwa KPK menutupi sebuah kasus dan itu tidak elok tidak pantas dan melanggar SOP kalau misalnya KPK menerima laporan dan ternyata laporan-laporan itu tidak ditindaklanjuti secara konkret kira-kira apakah KPK akan berani bersikap tegas memeriksa keluarga Murlyono ini sebelum berakhir masa jabatannya atau justru menunggu lenser ini menarik apakah KPK melakukan taktik mengulur-ngulur waktu ini bisa juga ya mungkin ada dugaan-dugaan dari netizen bahwa jangan-jangan KPK melakukan taktik mengulur-ngulur waktu apa itu taktik mengulur-ngulur waktu misalnya KPK mengulur-ngulur waktu menunggu selesainya masa jabatan presiden sehingga nanti setelah selesainya masa jabatan presiden Jokowi baru kemudian berani memanggil Kaisa Mbobi dan keluarganya inilah yang kita khawatirkan karena kalau ini yang terjadi maka lagi-lagi orang akan memandang bahwa ternyata hukum yang dilakukan atau yang ditegakkan oleh komisi pemeratasan korupsi adalah hukum yang sifatnya tebang pilih hukum yang tebang pilih adalah hukum yang hanya berpihak ya hukum yang hanya mengandalkan atau hukum yang berpihak kepada kekuasaan dan hukum yang hanya bisa dilaksanakan berdasarkan intervensi dan kekuasaan itu yang kita khawatirkan oleh karena itu agar semua dugaan-dugaan ini tidak semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat maka sebaiknya saran saya kepada komisi pemeratasan korupsi untuk segera melakukan klarifikasi pemeriksaan ya kepada Kaisa Mbobi dan lain-lainnya agar supaya kasus ini terang-menderang kalaupun misalnya dalam pemeriksaan ternyata Kaisa Mbobi dan lain-lainnya tidak terbukti menerima gratifikasi ya KPK juga harus menyampaikan kepada publik tapi seandainya sebaliknya ternyata KPK mempunyai bukti bahwa terjadi penerimaan gratifikasi maka KPK juga harus menyampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja KPK kepada publik saya pikir ini jawaban saya dan insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati